Intro Hai hai hai, welcome to my channel Sini guys, takjak ngupdate situasi dapurku di pagi hari Setelah semua penghuni rumah sudah pada berangkat dengan aktivitasnya DWDW Intinya tuh masih amburadul dan berantakan, tuh lihat di sudut sana Potongan kain, tugas dari galeri batik yang harus selesai sesuai dengan deadline Cucian piring numpuk nih, sisa-sisa tadi pagi yang pada sarapan, berangkat kerja, berangkat kuliah Ditinggal pruk ngunowai, has biasa, jaga ke mbok nem Oke guys, wayahe berburu pahala Mau tak eksekusi sekarang? Yuk ikuti aku, cekidot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini guys, kegiatanku setiap hari begini, setiap pagi begini Kalau sudah pada sepi rumah gak ada orang Suami udah berangkat kerja, anak-anak udah berangkat kuliah, sekolah Ya gini aku tinggal sendirian di rumah, tinggal rapi-rapi, tinggal berbenah Dapur cucian piring masih begini, di kompor, masih berantakan Tadi aku jahit-jahit juga, disini sambil ngisi waktu, aku jahit karena kebetulan ada pesenan Ini meja makan juga masih berantakan Yuk ikuti aku guys, hari-hari gini aku cuci piring dulu Ini masih pakai dasteran ini, biasa lah emak-emak kalau pagi itu dasteran gini Nih cuci piring, habis cuci piring nanti aku masak, udah belanja tadi Belanjanya enak, cuma depan rumah aja, jadi gak jauh-jauh, gak naik motor Nanti ya, kapan-kapan aku review, insyaallah, kapan-kapan aku review kegiatan aku belanja depan rumah Ada disini kan ada bapak-bapak itu yang jualan depan rumah, pakai mobil Nah disitulah nih ibu-ibu, kalau pagi udah kumpul dan udah belanja disitu Nah ini ikuti aku guys, lagi cuci piring, lagi cuci piring, tapi sambil semangat Sambil senyum, bismillah, apa yang kita lakukan kalau dengan senang hati, dengan senyum, dengan semangat Ya semuanya insyaallah akan dinilai sebagai ibadah, kita juga gak capek Kegiatan ibu-ibu kan gila kalau pagi, tapi tidak semualah, itu kalau wanita kahwin kan gak gini Nah ini namanya ibu-ibu dasteran, aku sendiri ya guys, disini Jadi disini, seperti aku ya, lagi cuci piring dulu biar cepet selesai Terima kasih telah menonton! Ini tips cuci air biar cepat Biar maksudnya, tips cuci piring, biar cepat hemat air jadi ketika kita lagi nyabunin ini airnya dibatuhin dulu nah nanti sudah selesai disambunin baru airnya dinyalain jangan juga terlalu besar yang penting gosokannya itu sampai bunyi keset keset gitu lah itu namanya bersih daripada airnya gede tapi cuma sekedar nah kalau gini kan bersih hemat air maksudnya ada mangga guys mangga pagi-pagi waktu sholat pulang sholat sebuah dari pos sholat nih suami itu dapat mangga yang jantung depan rumah mangga mateng nih bagus vitamin katanya orang kalau makan mangga makan buah dan sadun awet mudah guys kulitnya kulit dan rambut awet mudah biarkan emak-emak ini makan buah biar awet mudah tempatnya dan kurnya dan kacang terpasah disini guys jadi harus dikeringkan dulu ini air nah alhamdulillah udah selesai nih kering ini tadi aku belanja nih ini rencananya hari ini mau masak sayur lode sama goreng baby krep ini apa ini baby krep itu udangnya kecil-kecil apa ya namanya itu kalau di Jawa namanya itu Rebon ini mau digoreng pakai tepung enak dicuci dulu cucinya pakai saringan biar gak ambil lari kemana-mana tuh buku baby udang baby krep nih bawang merah bawang putih kemasan ekonomis beli dikit-dikit nih nih biar enggak capek lodehnya pakai santeng sasa biar enggak capek meres-meres praktis ini aku beli sayur lodeh nih kacang panjang ini ada kemasan sayur lodeh memang udah di udah dikemas gini ada kolnya lagu siang kacang panjang jagung dikit nih ada terong nah campur-campur pakai jagung ini sayur sok buat besok ada pentolan bakso buat besok masukin kulkak aja nih ini menu harian tempe tempe ini menu hari-hari suamiku doyan kayak gini jadi setiap hari masak kudu ada giniannya enggak afdol kalau makan gak ada tempe makanan favorit tempe murah meriah bergisi tinggi aha Hai ini guys ibu rumah tangga yang merangkap semuanya peran ganda namanya nih aku juga harus menyelesaikan tugas dari galeri batik yang sesuai dengan deadline lanjut guys masak lodeh tunggu airnya mendidih dulu baru masukin sayur kalau aku bikin sayur lodeh mungkin enggak dicengis pokoknya masukin aja cengkung-cengkung Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak sayang pulang pulang gasin deh Oh cuma satu mata kuliah nanti juga masuk ke rumah kita Oh yowes malam mbak ratu udah pulang mama belum masa udah pulang lapor aku enggak lapor Oh loh Rodehnya belum mateng rencananya mau masak rodeh Lajak larusnya digeprek bumbunya enggak ditumis cemplung-cemplung aja sedap pakai terasi pakai terasi merake pedis eh kok pedes sedap sayurnya dicuci dulu yang bersih semuanya itu harus dicuci dulu membelakang ikan mewah nggak apa-apa panjangnya mencelak Oh oh lodehnya belum empuk nih nanti kalau udah agak empuk baru kasih santan nah tutup dulu biar empuk bikin bumbunya baby crepe nih pakai tepung masih ada enggak ada Aduh tinggal dikit nggak apalah cukup dikasih bawang putih sama merica dikit nah kasih merica kasih garam kasih masako dikit masako sapi hahaha doi-doi jadi sep sep apa sep aduh terigunya kurang nih Oh masih ada nih hai 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 apa-apa ya ini terigu apa suku suya rasa duluan terigu eh eh nah sedikit aja si air dulu ngapin nih lodehnya sisangnya marah wuuh mantap baunya bikin lapar kebetulan dia belum sarapan ini air dua dikit udah bentar tinggal nunggu mendidih angkat dah langsung kita sikat kita serbu kasih gula dikit orang Jawa kalau makan kalau masak pakai gula dikit nah gitu kasih wengnya dan masak kok enak banget nih baunya nah kurang asin tunggu mendidih dikit ah mantap diicip-icip dirasa-rasa sudah mantap sedap sedap banget makan sederhana makan murah makan receh yang penting sehat itu nikmat Masya Allah nikmat Allah itu siaga terkibat tinggal goreng kemudian 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 kompor pakai tusuk-tusuk kemudian cetetan cetetan mati rusak jadi di nyinyok pakai nyinyok kemudian di nyinyok di lati di lati kemudian 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 selamat menikmati kayak bakwan sudah matang ini sudah mendidih sudah matang sayur node mantap sudah matang sayur node nya sama gorengan baby crab lapar amyok amyok Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana fima rozak tanah wakina azabanar enaknya enggak kuliatin porsi nasinya malu aku soalnya ini porsi kuli porsi jumbo kalau piayi kan makunya sedikit enggak panah enggak enggak bikin sambal enggak punya cabai makannya gini aja di menikmati disyukuri nikmat Allah sungguh besar tiada tarah alhamdulillah diparingi sehat sehat giginya pisang hunya sehat jasmani rohani nikmat makan nikmat yang tiada tarah disyukuri alhamdulillah masih panas jadi ditiupin kurang pedas tambah cabai ada cabai ini Nah, masak sendiri, dilem sendiri. Sampai keringetan, pedas, panas, sampai keringetan, udah, udah segini dulu ya. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah.